Intro Kita semua tahu trailer Eternals sudah dirilis dan mendapatkan sambutan yang sangat baik dari para penggemar. Dalam cuplikan singkat itu secara garis besar menyampaikan mengenai siapa Eternals yang selama ini sudah eksis di MCU sejak ribuan tahun silam. Tapi baru keluar setelah kejadian Endgame. Poin utama dari trailer ini adalah sebagai pengenalan, Eternals diperlihatkan datang ke bumi saat peradaban manusia masih sangat kuno. Mereka membantu perkembangan teknologi seperti pengairan pertanian pada masa itu dan hanya itu saja yang ditampilkan. Sampai akhir video hanya pahlawan utama dalam trailer ini yang diperlihatkan yaitu para Eternals sendiri. Membuat beberapa penonton merasa bingung mengenai siapa musuh yang harus mereka lawan di filmnya nanti. Tujuan Marvel Studios menyembunyikan super villain dari film ini adalah untuk memancing rasa penasaran kalian. Dan seperti yang kita tahu teaser pertama bertujuan untuk mengisahkan tokoh utamanya dulu. Mengingat karakter Eternals dirasa kurang terkenal dibandingkan dengan karakter lain. Jadi silakan kalian berkenalan dengan para Eternals melalui trailer pertamanya. Berbicara soal karakter yang kurang terkenal yang kemudian dibuatkan film, ini adalah kebiasaan Marvel Studios yang berani mengambil resiko namun menghasilkan kesuksesan. Alih-alih membuat film berisikan karakter itu-itu saja, karakter yang terkenal saja, mereka juga berani menayangkan tokoh-tokoh kurang familiar dari Marvel Comics. Sebelumnya sudah ada Guardians of the Galaxy, Doctor Strange, dan Black Panther yang dirasa kurang populer. Apalagi jika kalian tidak mengikuti komiknya. Tapi dengan keberanian dan marketing yang jenius, Marvel Studios bisa memperkenalkan karakter tersebut menjadi booming dan terkenal sampai sekarang. Hal seperti itulah yang akan terjadi dengan film Eternals. Komik pertamanya dirilis tahun 1976 silam. Dan saya yakin banyak dari kalian yang tidak mengikuti komik Eternals. Maka banyak juga dari kalian yang belum mengetahui siapa musuh utamanya. Selamat datang di Marvel Indo dan pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan perihal super villain yang harus dihadapi para Eternals. Pastikan kalian saksikan sampai selesai karena banyak informasi yang sangat berharga yang sayang jika dilewatkan. Boleh klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu sebelum menyaksikan video ini. Dan kalau sudah, berikut adalah penjelasan selengkapnya. Kemungkinan paling besar penjahat utama yang akan dimunculkan adalah para Deviants. Hal ini sudah menjadi rahasia umum yang sering dibicarakan oleh para penggemar Marvel. Nah kenapa demikian? Untuk lebih memahami siapa para Deviants ini, kita harus berkenalan dengan mereka. Dalam kisah komiknya, Jutaan Tahun Silam, Celestials mendatangi bumi untuk melakukan eksperimen. Mereka mengambil manusia purba untuk dibuat percobaan genetik. Hasil dari percobaan ini adalah kelahiran dua ras baru. Yang pertama adalah ras dengan bentuk fisik sempurna, mirip seperti manusia, dan memiliki kekuatan super serta berumur sangat panjang, mendekati keabadian. Dan mereka disebut dengan bangsa Eternals. Hasil yang kedua adalah ras berbentuk buruk rupa. Dengan ukuran tubuh yang bervariasi, ada yang tinggi, ada yang pendek, dan memiliki sifat genetik yang tidak stabil. Dan mereka ini adalah para Deviants. Tapi, walaupun buruk rupa seperti monster, para Deviants ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Sehingga mereka mampu mendirikan kerajaan maju di saat peradaban manusia masih sangat kuno. Tujuan utama bangsa Deviants adalah untuk menguasai bumi. Maka dari itu, para Celestials memerintahkan Eternals untuk mencegah rencana jahat ini. Dan kedua ras tersebut terkenal saling berperang satu sama lain. Bisa dibilang sebagai musuh bebuyutan. Lantas, apa tujuan para Celestials dengan melakukan eksperimen ini? Jawabannya adalah untuk membentuk koloni berkekuatan super yang tunduk di bawah perintah mereka. Celestials terkenal berperang satu sama lain. Dengan adanya objek eksperimen ini, bisa membantu mereka melawan sesama Celestials yang lain. Dan eksperimen ini juga dilakukan di planet lain. Salah satu yang diketahui adalah Celestials yang melakukan percobaan kepada bangsa Kree dan juga Skrull yang menghasilkan dua ras baru yang sama. Maka dari sini, sudah jelas para Deviants akan menjadi antagonis dalam film ini. Sinopsis resmi dari Disney bahkan sudah membocorkannya. Eternals akan menceritakan kisah sekelompok pahlawan abadi yang dipaksa keluar dari bayang-bayang untuk bersatu kembali melawan musuh tertua umat manusia, yaitu para Deviants. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa para Deviants memiliki skema kejahatan sudah sedari lama, yang sama dari komiknya. Jadi buat yang masih bertanya siapa musuh dari film Eternals, sekarang kalian tidak usah bingung lagi karena jawabannya adalah para Deviants. Hal ini juga dibuktikan dengan bocoran mainan Marvel Legends official yang memperlihatkan salah satu bangsa Deviants bernama Kroh. Kroh sendiri jika di komik adalah panglima perang dari bangsa Deviants, tapi malah menjalin kisah cinta dengan Tena yang merupakan bangsa Eternals. Apakah hubungan mereka akan diadaptasi ke MCU? Kita belum tahu, yang jelas kisah ini akan memberi warna tersendiri karena memunculkan asmara dari dua bangsa yang bermusuhan. Nah sekarang, kalian sudah tahu bahwa musuh dari Eternals adalah Deviants. Tapi, jika Deviants saja yang menjadi musuh, rasanya akan hambar dan gak Marvel banget. Lempeng doang gitu, gak ada liku-likunya. Maka musuh lain yang berpotensi akan muncul adalah salah satu anggota Eternals sendiri dan dia adalah... Druick Dalam film Eternals, Druick dipastikan muncul dengan diperankan oleh aktor bernama Barry Cogan. Kenapa Druick menjadi musuh dan melawan bangsanya sendiri? Mari kita telah ah kasus ini. Druick memiliki kisah yang rumit di dalam komiknya, namun yang jelas sifatnya sangat buruk. Dia dikenal sebagai perencana egois yang terus-menerus berburu kekuasaan. Dia telah menjadi penyebab dari beberapa masalah yang menyeret para Eternals lain selama bertahun-tahun. Pada zaman yang berbeda, Druick pernah menjadi agen KGB, organisasi keamanan dari Uni Soviet dan dia menjadi spesialis penyiksaan. Pernah menjadi pemimpin yang diktator dan seringkali mementingkan tujuan sendiri daripada kepentingan bersama. Dengan sifat licik dan wajah yang bengis jika di komiknya, maka jelas dia adalah benalu di dalam kedamaian para Eternals. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang tidak kalah hebat dari Eternals lain. Mampu berteleportasi, memanipulasi gravitasi untuk terbang, dan yang paling menakutkan, dia bisa mengendalikan pikiran orang lain. Kekuatan yang satu ini bisa kalian garis bawahi, karena di filmnya saya jamin akan diterapkan. Dalam satu scene dari trailer, terlihat penduduk bumi biasa sedang membawa senapan untuk menyerang seseorang. Jika kalian fokus, mata mereka terlihat menyala. Dan bisa diasumsikan ini adalah perbuatan dari Druick dengan tujuan melancarkan rencana jahatnya. Nah, apakah kalian tahu kenapa Druick menjadi jahat dan mengendalikan manusia tadi? Jawabannya adalah karena dia gila kekuasaan. Penjelasannya begini, dalam scene kota tua Babylonia, kalian bisa lihat Eternals sangat dihormati dan dianggap sebagai dewa oleh para manusia pada saat itu. Kedatangan mereka bahkan disembah oleh masyarakat yang ada di sana. Hal ini tentu sangat memuaskan hasrat Druick yang gila kekuasaan, namun tidak dengan Eternals yang lain. Para Eternals hanya ingin membantu peradaban manusia dan melindungi mereka dari ancaman Deviants. Maka mereka tidak ingin disembah layaknya dewa karena memiliki kekuatan super. Dan inilah yang membuat Druick marah. Dia yang gila kekuasaan ingin supaya manusia menganggapnya sebagai dewa yang patut disembah. Maka dia tidak sepemikiran dengan Eternals yang lain dan secara diam-diam dia menusuk dari belakang. Bahkan bisa jadi dialah yang memancing perang antara Deviants dan Eternals. Kita lihat saja apakah spekulasi dari Marvel Indo ini benar begitu film nyata yang nanti. Dan itulah musuh yang sudah pasti dan mungkin akan muncul di film Eternals. Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian memiliki teori sendiri mengenai siapa musuh yang muncul dalam film ini. Buat kalian yang pengen request pembahasan video selanjutnya juga boleh. Silahkan ramaikan kolom komentar. Like video ini jika menghibur dan informatif. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya. It's the end of the world Cause you don't love me anymore Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!